Rapat Pleno hasil pemilu 2019 tingkat Provinsi Jambi pada Jumat sekitar pukul 11 siang baru menyelesaikan rekapitulasi untuk 7 kabupaten. Mesti tersisa 2 kabupaten kota lagi yang akan dikebut hingga batas akhir pukul 00.00 Jumat malam. Namun KPU optimis Pleno untuk Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Sarulangun, dan Kerinci akan selesai hingga batas akhir tersebut. Dalam prosesnya, Rapat Pleno masih diwarnai interupsi dari para saksi terkait munculnya nama kemunding dalam laporan rekapitulasi dari KPU tingkat Kabupaten Kota. Para saksi protes seharusnya calon anggota legislatif DPDRI nomor urut 31 atas nama kemunding Gilang Pertiwi sudah tidak lagi masuk dalam laporan karena sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat melakukan manipulasi dukungan. Terkait protes yang timbul, Ketua KPU Provinsi Jambi Subhan memastikan suara yang masuk untuk kemunding Gilang Pertiwi sudah dimasukkan dalam kategori surat suara tidak sah dan tidak akan dihitung untuk keseluruhannya. Kemudian kan sudah kita coret, namanya masih tercantung, suara sudah disetak, jadi masih ada yang memilih, yang memilih beliau satu dua, bisa memilih beliau, itu suaranya dimasukkan ke kategori surat tidak sah.